Penggemar Verdi Sambo, Syarifah Ima, mengaku tangannya sampai bergetar ketika menulis surat untuk idolanya Verdi Sambo. Dia menulis surat itu sebelum berangkat menyaksikan persidangan Verdi Sambo di PN Jakarta Selatan. Dari rumah, nulisnya, ujar Ima saat dihubungi tribunews.com pada Rabu 30 November 2022. Saat menuliskan surat, Ima mengaku tangannya sampai gemetaran. Dirinya pun tidak tahu kenapa bisa sampai bergetar saat menuliskan surat. Hal itu diakuinya di luar kebiasaannya ketika menuliskan sesuatu. Dia pun mengaku pernah menceritakan hal itu kepada polisi wanita polwan yang mengamankannya saat di PN Jakarta Selatan. Begitu diperiksa, sang polwan pun terkekeh melihat tulisan di dalam surat Ima yang hendak diberikan ke Verdi Sambo. Kepada tribunews.com, Ima tak segan membagikan isi surat yang ditulisnya dengan gemetar itu. Di dalam surat itu tertulis harapan dan doanya kepada Verdi Sambo agar bebas dan berkumpul dengan anak-anaknya. Ia juga mengaku selalu mencintai suami Putri Chandrawati itu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!